perjalanan ternyata setelah kita bergadang dari jam 3 sekarang kita udah sampai di Bandara Halo Bandar Udara perjuangannya ini kawan-kawan semua nih ya kan para asesor ini VIP asesornya nih Om Joko ya wih luar biasa yuk kita anggung duskota oke hai hai kita udah dijemput Om mobil temen aku siapa adalah salah satu soto makanan kas Sultra ya bendari ini makanannya adalah soto apa Om sop saudara sop saudara wih udah tuh mantep pengunjungnya rame ya ini sotonya nih ya kan ini sama Om Ganteng nih saya dianterin ya muter-muter di kota kendari Om Ganteng nih wih mantep luar biasa yuk makan um nambah lagi namanya sop kontrol kalau tadi itu sop saudara ya Nah jadi bedanya dia ada wih tulang-tulangnya mantep banget tuh Udi tuh tulang-tulangnya tuh kayaknya sendiri enggak habis nih bagi gua sama Om nih gue adalah kampung bako dimana disini kita akan menengok ya salah satu makanan khas apa namanya ya Om ya makanan sekendari ya Iya khas kendari Si Nonggi Si Nonggi Si Nonggi yuk kita lihat yuk di kafenya wih mantep ya wih luar biasa ya kita lihat ya di dalamnya ini adalah kampung bako karena memang sekelilingnya itu dikeliling hutan bakau ya makanan khas ya makanan khas ya kita memang akan kita lihat ya makanan khasnya seperti apa ya yuk kita lihat nanti ya kita kasihkan wih tuh kok namanya pintu gerbangnya sudah kelihatan wow mantap wih ke dalamnya sana ya dalam ya kita lihat wih mantap setelah jembatan ya Om ya Wow inilah kampung bakau ya posisi di kota kendari wisata desa destinasi wisata kuliner Wow wih mantap ya kita dus kesana ya jadi yuk yuknya tuh mantep Hai pionya mantap sekali wuuh kita ambil yang posisi langsung pantai ya tapi kita lihat dari di masjid kan ya Om ya lihat dari masjid itu memang ada lampu-lampu seperti ini ya Wih mantep ini kesana juga ada udah tuh Wow indah banget uh iya kita lihat Masjid Apong yang tadi kita saksikan ya dari kafe ya Kampung Makau ya Nah eh bakau ya itu loh kelihatan mantap sekali ya ini jadi kita lihat sekarang kita posisinya di destinasi wisata ya di kafe Kampung Makau ya ini memang dikelilingi oleh hutan bakau ya makanya dinamakan kafe Kampung bakau luar biasa ya kita akan menikmati makanan khas ya dari kota kendari ya seperti apa nanti kita akan saksikan nah beliau ini aku diantar nih sama pos satu ini kan ganteng banget kan orang itu wih luar biasa wih yuh Makasih Om ya sama-sama Om kita setelah menunggu setiga puluh menit ya akhirnya datang juga ini adalah makanan khas dari eh eh apa di asal-asal Tenggara namanya apa Om Sinonggi luar biasa ya wih ini ada ikan bakar kemudian wah komplet padah ya nah ini salah satu destinasi wisata ya di ha destinasi kuliner ya di daerah eh Kampung apa namanya yang deket macet eh Kampung bako Kampung bako karena memang dikelilingi oleh eh hutan bako ya nah ini ini luar biasa sekali sangat eh alami ya yuk kita akan mencoba makanan khas dari Sulawesi Tenggara di kota kendari yujus kita makan wih mantap keterangan eh orang sini nih ya Buat saya nih ya Coba dijelaskan gitu Om ini ya aku apalu marah aku apalu marah itu maksudnya kalau untuk kalau yang mana suka dengan ini bisa juga ini dengan itu Wow tergantung seleranya dimana Oh gitu Nah terus cara makan itu apa namanya itu yang makanan khas gimana Om cara makannya ya wih mantep banget tuh kan Wow jadi tadi Palu marah ya Om ya Nah kalau marah tuh caranya begitu Wih mantap diperpadukan sama palu marah ya Om kita lihat caranya nih nanti saya mau ngikutin juga caranya saya kan tak belum tahu oh caranya gitu jadi nanti diperpadukan sama palu marah ya Om iya mau pakai gua ini gua guning juga wow iya iya palu marah artinya bukan palu ngutok-ngutok palu kan ya tapi itu nama ya wih mantap aku mau makan juga dan sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton!